Kita lanjut, sekarang saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz, mohon izin nih. Ketika bulan suci Ramadan itu, wajar ya kalau misalnya kita itu fokus untuk beribadah. Tapi sebelumnya, kita itu perlu persiapan untuk dilakukan menyebut bulan suci Ramadan. Termasuk mewujudkan rumah yang bersih dan rapi. Nah sebenarnya, tradisi bersih-bersih rumah ini sebenarnya masuk ke dalam sunnah atau bid'ah nih. Mohon penjelasan ya Ustaz Syam. Menurut Mikdad? Ya kalau menurut saya, nah saya jadi gak berani ngomong. Soalnya ini harus, hadisnya harus benar nih. Karena saya gak tau ilmunya, makanya saya tanya. Silahkan guru. Secara akal manusia saja, kita tidak usah bahas dengan dalil. Akal manusia, harusnya bersih-bersih sih. Supaya kita juga bersih gitu melaksanakan ibadahnya. Betul. Betul. Abid Al-Ruthman, Mas Miktar, serta guru-guru kami. Bilakan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hamil uqdata min lisana yafqahu qawli. Wa ja'alli wazirah min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da na'kul a'udhu billahi minas shaytanir rajim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawbad dan Allah mencintai pula orang-orang yang membersihkan dirinya atau bersuci atau bersih-bersih. Maka kalau dikatakan apakah bersih-bersih itu tradisi yang sunnah atau tradisi yang bida'ah justru dia adalah tradisi yang wajib. Karena Allah mencintai bersih-bersih. Dalil yang kedua. Ya ayuhal ladhina amanu iza kumtum ila s-salat. Iza kumtum ila s-salati faghsilu wujuhakum wa a'idhiakum ila al-marafiqi. Wamsahu biruusikum. Wahai orang-orang yang beriman ketika engkau hendak mendirikan sholat maka basuhlah wajahmu bersihkanlah tanganmu berwudu. Maksudnya dan itu termasuk daripada bersih-bersih atau bahasa Arabnya toharah. Maka subhanallah wajib bersih-bersih sebelum melaksanakan ibadah. Bukankah bulan Ramadan isinya ibadah semua? Bukankah bulan puasa mulai dari sebelum bangun tidur langsung sahur udah ibadah. Tahajud udah ibadah. Sholat subuh udah ibadah. Duhai ibadah. Bahkan tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Jadi butuh untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Dan bersih-bersih itu bukan hanya diri yang dibersihkan. Orang mau sholat apanya dibersihkan? Harus bersih. Diri harus bersih dari najis dan hadas. Pakaian harus bersih dari najis. Tempatnya pun harus bersih dari najis. Maka bersih-bersih lingkungan adalah subhanallah salah satu kewajiban dan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda. Bersihkan pekarangan kalian. Jadi memang ada perintahnya daripada baginda Nabi SAW untuk membersihkan. Cuman diantara kita menjadikan kekhususan di bulan suci Ramadannya untuk bersih-bersih atau sebelum masuk bulan suci Ramadannya. Biar apa? Biar mungkin lebih tenang ibadah Ramadannya. Biar mungkin ekspresi kegembiraan. Gimana sih Ramadannya itu kan tamu ya? Tamu kalau mau datang ke rumah kita biarin kotor rumah atau kita bersihin dulu? Bersihin dulu. Bersihin dulu dong. Apalagi ini yang mau datang tamu agung nih. Bulan Ramadhan yang hanya datang sekali dan tahun depan tidak kembali lagi. Kenapa? Ramadhan yang datang tahun ini berbeda dengan Ramadhan yang akan datang tahun depan. Waduh Masya Allah. Jadi wajib hukumnya kita menjadikan kebersihan itu. Eh bentar bentar. Halo? Waalaikumsalam. Hah? Mandi bersih? Iya udah mah. Iya Issel sama Zul juga udah. Iya iya iya. Bentar ini lagi ini dulu lagi syuting dulu ya. Yaudah iya. Siapa sih mandi bersih? Mama nyuruh mandi bersih. Karena mau menyambut bulan suci Ramadhan mama saya. Kok curiga nih? Eh kok curiga sih? Curiga nih kalau udah mandi bersih kayak gini. Allah jangan curiga. Ustaz siam jadi gini dari dulu mama pun selalu nyuruh. Sebelum menjelang puasa itu aku disuruh mandi bersih. Dengan tujuan supaya kita itu bersih dan kembali ke suci gitu. Tapi ngomong-ngomong itu sunnah atau bid'ah ya? Aduh. Gak baik sih kayaknya itu. Waduh. Gak baik maksudnya? Mandi bersih yang ditanyakan Mikdad itu gak baik kalau kita bahas sekarang. Ya Allah saya udah kaget. Jadi kapan dibahasnya? Kepotong nanti dipotong-potong orang tausiannya ntar jadi malah. Benar ya abis ini dibahas ya. Masya Allah. Baik tetap di Islam Tindana. Jama'a o Jama'a. Alhamdulillah.